Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, di perkuliahan audit sistem informasi Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas konsep sistem dan audit Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama auditnya Apa itu audit? Audit berasal dari bahasa latin Yaitu audire yang berarti mendengar Jadi audit itu asalnya adalah mendengar Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk Jadi evaluasi atau audit ini tidak hanya dilakukan pada suatu organisasi Mungkin yang biasanya kalian dengar itu audit-audit keuangan Itu kan terhadap organisasi tapi juga bisa pada sistem, proses, ataupun produk Nah, menurut Arends Lobeke Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti Tentang informasi yang dapat diukur Mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten Jadi ada orang, ada pelaku yang melakukan audit ini Dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi Termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Jadi menurut Arends Lobeke ini audit itu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti Dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen Untuk melaporkan, jadi nanti si yang melakukan audit ini Dia melaporkan apa yang didapat dari hasil evaluasinya Dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Nah, audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak Yang disebut auditor Jadi orang yang melakukan evaluasi atau audit terhadap suatu organisasi Sistem, proses, maupun produk itu adalah auditor Sedangkan pihak yang diperiksa disebut auditi Nah, pihak yang diperiksa ini adalah manajemen beserta personil lain pada organisasi ini Apabila kasusnya yang diaudit atau dievaluasi adalah organisasi Ada beberapa jenis audit Ya, secara garis besar itu dibagi menjadi dua Berdasarkan bidang yang diaudit dan berdasarkan auditornya Berdasarkan bidang yang diaudit, audit terbagi menjadi audit keuangan Ya, biasanya ini audit atau evaluasinya yang diperiksa adalah laporan keuangannya pada suatu organisasi Lalu audit operasional atau manajemen Audit ketaatan, audit sistem informasi, audit e-commerce, dan audit forensik Jadi mata kuliah kita ini nanti akan berfokus pada audit sistem informasi Tapi di awal ini akan saya jelaskan secara singkat jenis-jenis audit ini Sedangkan berdasarkan auditornya Itu ada auditor ekstern, independen Ya, biasanya itu adalah akutan publik Lalu ada auditor internal pada perusahaan Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan akan melakukan audit atau evaluasi Yang mana mereka memiliki auditor sendiri Itu disebut sebagai auditor internal Sedangkan auditor eksternal itu berasal dari pihak ketiga Lalu ada auditor pemerintahan dan auditor perbajakan Yang pertama itu ada audit laporan keuangan Berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan suatu entitas Dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut Apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Sesuai prinsip akutansi dan yang berlaku umum Jadi disini si auditor itu akan mengevaluasi tentang laporan-laporan Ya, jadi laporan-laporan terhadap keuangan di sebuah organisasi Itu yang nanti akan dievaluasi Sesuai atau tidak dengan kriteria yang telah ditetapkan Sesuai dengan prinsip akutansi atau sesuai dengan ketentuan dari organisasinya itu sendiri Ya, jadi yang diaudit itu adalah laporan-laporan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut Yang kedua ada audit operasional atau manajemen audit Nah, disini merupakan jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi sebuah perusahaan Jadi, kegiatan operasionalnya itu meliputi kebijakan akutansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan Jadi, kalau misalnya di sebuah perusahaan itu biasanya ada yang namanya SOP Nah, disini dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien atau tidak Jadi, sesuai atau tidak dengan SOP atau kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan Ya, jadi dilihat bagaimana kegiatan operasionalnya Misalnya, ada SOP untuk packing atau mengemas barang Apa saja, bagaimana kriterianya Itu ada SOP-nya Nah, disini dilihat sesuai atau tidak Bagaimana kinerjanya efektif dan efisien atau tidak Itu audit operasional Lalu, ada audit ketaatan Yaitu jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku Baik yang ditetapkan oleh pihak interen atau pihak perusahaan tersebut Maupun pihak esteran entitas atau di luar perusahaan Jadi, disini untuk melihat si perusahaan atau organisasinya itu telah menaati kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak Misalnya nih, kan kita ada undang-undang nih Itu berarti kebijakan dari pihak luar atau esteran Atau misalnya untuk dari internalnya Ada kebijakan bahwa untuk absensi masuk itu jam 7 Nah, disini dilihat bagaimana taat atau tidak pegawainya absensinya jam segitu Itu adalah kebijakan atau ketaatan Audit ketaatan berfungsi untuk menentukan sejauh mana perusahaan mentaati peraturan, kebijakan, peraturan pemerintah Bahkan hukum yang harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit Jadi, ini untuk melihat bagaimana ketaatan, kepatuhan si pihak yang diaudit Baik itu perusahaan maupun perorangan terhadap peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Yang kedua ada audit sistem informasi Yaitu pemeriksaan yang dilakukan kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi Nah, umumnya menggunakan sistem elektronik data processing atau IDP Auditor harus memperhatikan hal-hal berikut Jadi, dalam melakukan audit atau evaluasi sistem informasi Si auditornya harus memperhatikan perlengkapan keamanan Melindungi perlengkapan komputer baik program, komunikasi, atau data dari akses yang tidak sah Lalu, pengembangan program yang dilakukan atas otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen perusahaan Yang ketiga, pemrosesan transaksi, file laporan, dan catatan komputer Serta data file laporan yang tertempan di komputer Jadi, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat auditor melakukan audit pada sebuah sistem informasi akuntansinya Nah, berdasarkan tadi, itu tadi berdasarkan beberapa contoh berdasarkan yang di audit ya Kalau ini berdasarkan auditornya Yang pertama ada auditor internal Auditor internal mempunyai tugas membantu manajemen puncak atau top manajemen Dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari Nah, auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit Oleh karena itu, tugas auditor internal adalah mengaudit manajemen perusahaan termasuk komplains audit Jadi, di sini auditor internal ini dia merupakan pegawai dari perusahaannya Jadi, sebuah perusahaan mereka punya unit untuk melakukan audit Jadi, mereka tidak lagi membayar atau meminta auditor eksternal Nah, ini auditor eksternal Bekerja untuk lembaga atau kantor akutan publik Ya, ini mereka merupakan pihak ketiga Yang statusnya di luar struktur perusahaan Kalau tadi internal, mereka masuk ke dalam struktur perusahaan Yang mereka audit dan bekerja secara independen dan objektif Nah, umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan finansial audit Jadi, perbedaannya antara auditor internal dan eksternal Itu yang pertama adalah auditor internal berasal dari perusahaan itu sendiri Sedangkan auditor eksternal berasal dari pihak ketiga Bagaimana untuk sebuah perusahaan apakah lebih baik menggunakan auditor internal atau eksternal Itu balik lagi ya Kalau ada setiap auditor itu ada kelebihan dan kekurangannya Untuk auditor internal, itu kelebihannya mereka lebih memahami perusahaannya Mana sih yang harus diaudit Ya, sedangkan auditor eksternal mereka harus lebih membutuhkan banyak data Mereka harus tanya ini tugasnya siapa, ini bagiannya apa, ini laporannya, ini disuruhkan apa Tapi ada juga kekurangannya Biasanya auditor eksternal mereka lebih objektif, mereka lebih netral Karena apa? Karena mereka berasal dari luar perusahaan itu Mereka tidak mendapatkan keuntungan atas temuan yang akan didapatkan Sedangkan auditor internal biasanya mereka lebih berpihak Apalagi misalnya nih temuannya didapatkan di bagian atau unit saudaranya kak atau sahabatnya kak Mereka akan mungkin cenderung kemungkinan untuk melakukan manipulasi Jadi lebih baik itu dilakukan keduanya Audit internal maupun audit eksternal Tergantung lagi dari seberapa kasus yang berat Biasanya kalau misalnya auditnya itu audit-audit ringan, audit mingguan atau bulanan itu cukup audit internal saja Tapi untuk laporan, laporan yang berkaitan dengan kegiatan fungsional yang lebih besar itu dilakukan auditor internal maupun audit eksternal Selanjutnya ada auditor pemerintahan Merupakan lembaga yang mempunyai tugas penilaian kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah Atas melaksanakan program dan penggunaan aset milik pemerintah Audit instansi pemerintah umumnya dilaksanakan oleh BPK Atau Badan Pemeriksa Keuangan Jadi untuk mengaudit laporan-laporan keuangan terkait instansi pemerintahan Apa sih tujuan dilakukannya audit? Yang pertama untuk memeriksa kesesuaian antara standar regulasi prosedur dengan kondisi penerapan di lapangan Jadi baik itu perusahaan, baik itu sistem maupun produk, mereka disitakan awalnya ada standarnya Nah dilakukanlah audit untuk melihat sesuai nggak sih yang dijalankan di lapangan ini dengan standar yang telah ditetapkan Lalu menjamin konsistensi dalam penerapan di lapangan Awalnya ini dibuat produk ini dibuat standarnya itu kriterianya 5 Nah seiring berjalannya waktu konsisten nggak nilainya 5 terus nggak atau ada penurunan atau ada peningkatan Itu dilihat konsistensinya Maka dilakukan audit atau evaluasi Selanjutnya mencari poin-poin untuk peningkatan dan perkembangan terhadap kondisi di lapangan Jadi kondisi lapangan, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, kondisi kebutuhan itu selalu berubah Jadi dilakukan audit untuk dilihat apakah sistem yang sedang berjalan, apakah produk yang dihasilkan ini masih sesuai dengan kondisi lingkungan Kondisi di lapangan, dilakukan audit Apabila misalnya udah nggak sesuai lagi nih, oh mereka udah nggak butuh ini lagi Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dilingkatkan? Itu tujuan dari audit yang ketiga Selanjutnya tujuan dari audit yaitu untuk mematuhi peraturan dan perundangan pelaksanaan audit Tadi ada audit ketaatan sesuai nggak kinerjanya, sesuai nggak standarnya dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan Selanjutnya sebagai pemenuh permintaan dari pelanggan atau pasar Biasanya untuk sebuah perusahaan, stakeholder apabila ingin menanam saham Itu mereka melihat dulu bagaimana auditnya, bagaimana evaluasinya, bagaimana perkembangan dari perusahaan ini Nah ada standar audit, tadi kita bicara bahwa evaluasi itu dilakukan untuk melihat kesesuaian kriteria Ada standar, ada beberapa standar untuk melakukan audit Nah disini standar yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan audit adalah ISO 19.011 tahun 2011 Atau yang terbaru itu ada ISO 19.01 2018 Di Indonesia standar ini sudah diadopsi menjadi SNI ISO 19.011 2012 Standar ISO 19.011 ini dapat diterapkan untuk pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal Ini standar audit Nah audit yang dilakukan haruslah independen, berarti auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri Ini berdasarkan ISO tadi, bahwa dalam pelaksanaannya audit itu harus independen Berarti auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri, nilai sendiri Kalau kalian dulu pernah sekolah saat ujian ada pemeriksaan itu kan guru kalian pasti suruh tukeran nih Minimal sama teman sebangku atau diacak, tidak boleh periksaan sendiri Nah yang sering periksaan sendiri itu pasti nanti akan ada 1-2 soal yang diperbaiki Itu makanya tidak boleh si auditor melakukan audit terhadap pekerjaannya sendiri Tidak netral Cenderung melakukan kecurangan itu besar Audit pun harus dipahami sebagai proses menilai kesesuaian terhadap suatu persyaratan Jadi bukanlah proses mencari kesalahan dari organisasi atau perusahaan Jadi audit itu tidak mencari kesalahan loh Jadi mereka hanya menilai, kalau sudah sesuai ya bagus, berarti nanti hasilnya adalah sesuai Jadi tidak harus hasilnya adalah sebuah kesalahan Jadi tidak tepat kalau seorang auditor ditagetan untuk mendapatkan sejumlah temuan Ya ini ketidaksesuaian dalam suatu pelaksanaan audit Ada tujuh prinsip audit Ada tujuh prinsip audit Yang pertama Integrity Fair Presentation Lalu The Professional Care Lalu Confidelity Independence Evidence Based Approach Lalu Risk Based Approach Ini menurut ISO 2018 Tujuh prinsip audit Yang mana auditor harus berintegrasi, jujur, profesional Dan harus menyampaikan sesuai apa yang diamati di lapangan Kalau di lapangan itu A yang disampaikan harus A Jangan nanti di lapangan A disampaikan B, C, D Itu tidak boleh ya Jadi harus sesuai dengan apa yang di lapangan Auditor juga harus menjaga semua informasi yang didapat selama audit tetap rahasia Rahasia dari siapa? Di sini menjaga rahasia dari pihak lain yang tidak berkepentingan Jadi auditor itu harus bisa menjaga informasi Apalagi dia merupakan auditor eksternal Kalau auditor internal mungkin mereka oh ini perusahaan saya Tapi auditor eksternal itu bukan perusahaan saya Mereka bisa ngasih informasi terhadap saing itu tidak boleh Jadi auditor itu harus bisa menjaga informasi Informasi yang diperoleh dalam audit hanya untuk keperluan audit saja Tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau pihak lain Tidak boleh di share ke orang lain di luar auditi dan auditor dan pihak terkait lain Audit juga harus selalu independen dan semua temuan harus didasarkan atas bukti yang kuat Nah dalam penyampaian hasil audit Auditor harus menyampaikan bukti audit dengan akurat dan dapat diverifikasi Nah tadi kita berbicara tentang auditor Bagaimana sih kompetensi auditor mungkin dari kalian ada yang mau menjadi auditor nih Nah untuk menjadi seorang auditor Menurut AISO 2018 tadi Si auditor harus paham tentang standar sebagai kriteria audit Standarnya harus tahu dulu tadi Baik standar AISO, ada ISACA, itu harus tahu Apa perusahaannya yang harus diaudit, bagaimana standarnya Lalu pemahaman kriteria audit lain mencakup regulasi terkait dan dokumen internal Pemahaman proses yang akan diaudit, bagaimana prosesnya Lalu pengalaman melakukan audit Mungkin bagi yang sudah memiliki pengalaman itu akan lebih mudah dalam melakukan audit Lalu kecakapan dalam berkomunikasi dan berperilaku profesional seperti open mind Jadi mereka juga harus memiliki pemikiran yang terbuka, masukkan Tapi tidak boleh terlalu terpengaruh Dan harus pandai berkomunikasi, menyampaikan temuannya Menyampaikan informasi yang didapatkan dari pihak yang diaudit Nah temuan audit adalah hasil evaluasi atas bukti yang ditetapkan dalam audit dibandingkan dengan kriteria audit Di sini ada tiga jenis temuan Ada kesesuaian, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan Jadi temuan audit itu tidak selalu ketidaksesuaian, kesalahan, tidak Tapi bisa juga berupa kesesuaian atau peluang peningkatan Saat melakukan audit, auditor melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti-bukti penerapan sistem manajemen di perusahaan Nah setelah bukti-bukti penerapan didapatkan, kemudian auditor akan mengevaluasi apakah bukti tersebut memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan kriteria dari auditnya Nah kesimpulannya audit itu tidak mencari kesalahan, tapi pasti mencari temuan Baik itu kesesuaian, ketidaksesuaian, maupun peningkatan Nah karena sebenarnya audit pasti menghasilkan temuan dalam praktiknya Auditor jangan ditargetkan mendapatkan sekian temuan Kamu harus mendapatkan nanti 10 temuan, 7 temuan, 5 temuan, tidak bisa Karena nanti bisa saja yang di lapangan itu sesuai Atau sama sekali tidak menemukan ketidaksesuaian Jadi tidak ada target berapa temuannya Karena semua hasil audit adalah temuan Nah itu untuk materi hari ini Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan melalui grup WA atau chat Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih